Bertempat di ruang Jambi City Operation Center atau GCOC, Wali Kota Jambi Syarifasa menjadi pemateri nasional dalam kegiatan literasi digital yang diselenggarakan DPR Republik Indonesia dengan tema implementasi e-government di daerah. Kegiatan ini digelar secara virtual bersama pemateri lainnya. Wali Kota Jambi Syarifasa menerangkan saat ini Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan smart city dari 25 kabupaten kota se-Indonesia. Proses pembangunan smart city di Kota Jambi dilakukan secara konvensional dengan keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan juga jaringan. Pemerintah Kota Jambi pun terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik dan master plan. Pada akhir tahun 2017, Kota Jambi sampai ke tahap smart city online. Hingga saat ini pemerintah Kota Jambi telah membuat 59 aplikasi yang bertujuan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Perizinan dan pelayanan lainnya kepada masyarakat. Sampai 2017 kita menginjak ke tahapan smart city yang menggunakan semua online. Nah saat ini Kota Jambi sudah membuat aplikasi, ada 59 aplikasi yang kita gunakan di Kota Jambi yang memang itu kita butuhkan. Kemudian juga dalam hal pendengaran pemerintahan juga, pelayanan-pelayanan perizinan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Jambi telah digunakan oleh ASN dan masyarakat untuk memudahkan akses pelayanan publik.